Iya oke ketemu maning karombah Tejo ya biaya kabar sedulur ya apa kabar semuanya ya oke ini sedikit penjelasan ya barangkali ada yang belum tahu apa itu solenoid valve ya jadi solenoid itu kumparan atau sepul sedangkan valve itu katup atau klep ya jadi apa mbak arti nih ya wislah daripada bingung artinya ya kita lihat langsung ya jadi katup ini akan terbuka apabila diberi arus listrik Oke ya nutup buka nah jadi bahasa gampangannya keran jadi kalau keran itu manual ya kalau begini kan nutup Nah kalau begini ini terbuka nah ini nah ini katupnya terbuka kalau ini nutup kalau dimatikan nah nutup lagi ini terbuka lagi Iya jadi kalau keran membuka dan menutupnya secara manual sedangkan solenoid valve membuka dan menutupnya katup menggunakan arus listrik ya Nah itu bisa bisa memakai saklar atau juga bisa dibuat timer otomatis ya oke nah solenoid valve ini ada yang untuk air ada yang untuk udara atau gas nah yang kita gunakan ini adalah untuk gas ya ini sebenarnya untuk kompor gas tanam ya jadi kita sambung dulu nipelnya jika mau dipakai untuk kompor gas tabung nah perhatian ya ya tabung gas melon ini hanya untuk masyarakat miskin ya jadi sih merasa sugi jangan pakai kompor gas eh jangan pakai tabung melon ya oke ya bisa kebak maksud nah kemudian nah karetnya ini eh nah seperti itu ya jangan langsung dikit kekundangan nanti patah ya dikandut lubian lentur nah kemudian di masukkan pada deratnya nih ya pada nipelnya ini kan ada deratnya Oke setelah dimasukkan kemudian ditipisi pinggirnya ya jadi sebetulnya solenoid valve ini eh tegangannya macam-macam ya ada yang tiga volt ada yang 12 ada yang 24 ada yang 220 volt ya Nah yang mbak Tejo gunakan ini adalah solenoid valve yang tiga volt ya eh yang hitam dan merah ya kalau yang kuning itu enggak tahu berapa kayaknya 24 apa ya soalnya pada bodinya enggak ada tulisan apa-apanya bisa dia kecuali yang sudah pernah bongkar kompor gas tanam kompor gasnya ditandu kemudian timba kok ditanam eh lalu ini maksudnya kami kompor gas tanam ini yang untuk pemanas air itu yaitu water heater gitu ya jadikan dia kompor gas tanam yang yang langganan bulanan itu lho kompor gasnya nah jadi ya di harus dimodif dulu jika ingin digunakan untuk kompor gas tabung di rumah Oke jadi singwis meroso sukih ya jangan pakai tabung yang melon ya singwis meroso sukih tapi tabung gasnya masih melon ya berarti orang sukih ya pora ya ya wis lah karbumba Oke nah ditekan-tekan sampai kira-kira kira-kira wis mendelep lah ya sudah terbenam ya udah kenceng sampai eh ke dalam lah kemudian diberi lem super pokok lem super ojian mau pakai lem khusus ya lem besi lah ya lem besi kenawai lah ya oke nah bagusnya sih dilah tapi ini ngasih ini eh apa kuningan sama ini bukan besi ini tapi lebih ngelasih gampang banyak tukang las mesti Somba Oh yes lah ya bagusnya ya di las lah ya cuman untuk darurat ya sudah dipakai lem besi saja oke nah ditutup rapat di apa harus benar-benar rapat soalnya gas ya sebenarnya karetnya tadi sudah kuat ya sudah menekan ya us menekan nampok bah nah untuk memperkuat nah ini berlalu perlu ditambah kawat terus ditambahi lem besi lagi sebenarnya lebih kuat Oh ya eh disini Mbak Tejo turut berdukacita bagi sedulur-sedulur yang punya ternak sapi yang terkena wabah penyakit ya muko-muko endangmari ya muko-muko cepet sehat kembali sapinya ya buatnya sapinya yang meninggal ya sing sabar ya semua itu titipan ya sapi juga termasuk titipan ya jadi untuk mengingatkan kita bahwa kita lahirkan dunia ini tidak membawa apa-apa ya baju wabah orang gogo ya jangan kan baju mbak sehelai benang pun tidak ya wis lah Oke Oke kembali lagi ke sini tadi ya setelah diberi lip besi kemudian sudah dibiarkan selama 24 jam ya sudah kering ya kemudian ini kan kabelnya ada tiga kita potong semua atau kalau mau yang pakai soket yang enggak usah dipotong kalau enggak pakai soket jadi potong bahwa ya bener nah kemudian ambil kalau mau tiga vol ya untuk yang tiga vol ball maksudnya ya ini yang hitam minim-main yang merah ini plus yang Hai amazing